Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kebanggaan kita channel nya Teguh HNS lama tidak berjumpa ya sahabat-sahabat dan kayak menghilang di dari peredaran gitu sebelumnya saya sapa-sapa dulu karena ini lama tidak berjumpa dan lama juga tidak ketemu Hai bagaimana subscriber kabarnya semoga kabar baik selalu menyertai kita dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu biar tahu perkembangan dalam atau tahu perkembangan dari channel kebanggaan kita ini ini saya sebenarnya tidak menghilang dari peredaran ya cuma sangat nge-vlog ataupun ya seperti kemarin-kemarin tahun-tahun yang lalu karena ada sebuah hal yang tidak bisa ditinggalkan kayak orang penting saja kita ikuti terus ya ini kebetulan saya ada di lahan perporangan juga sama masih sama seperti tahun-tahun yang kemarin masih sama di topik yang sama juga ini kita masih konsisten di dunia perporangan meskipun harga porang saat ini eh belum bisa ditebak apakah bisa seperti pada tahun 2020 atau malah se-anjlok se-anjlok-anjloknya atau malah tidak laku kita juga belum bisa memastikan nah oke sahabat-sahabat eh di dalam video ini yang saya tunjukkan di video ini ini adalah tanaman porang usia dua musim ya kalau dulu dua musim itu nggak seperti ini seperti ini tuh kayak porang satu musim gitu ini dua musim bisa kita lihat ya karena efeknya salah satu harga porang yang belum menentu sehingga perawatannya dari para petani ini kurang saya sebenarnya perawatannya dari saya sendiri kurang begitu memperhatikan kalau dulu ini sudah pernah sudah kita pupuk hingga dua kali ini belum sama sekali saya pupuk masih menggunakan pupuk dasar yang kemarin saja jadi ini belum saya pupuk sama sekali Hai dan bisa dilihat gulma-gulmanya pun juga buahnya ini kemarin sebenarnya saya semprot sama bapak saya disemprot pakai pesticida itu karena kalau mengandalkan tenaga untuk di apa itu namanya bahasa bahasanya kalau di sini di bubuti gulma-gulmanya itu tidak cukup akhirnya di kita pakai sup ubat suket atau sempot pesisida ya seperti ini ya ya kenapa kok bisa seperti ini ya lagi-lagi karena memang harga porang belum bisa ditebak apakah naik ataupun malah turun tuh malah yang di sana itu kecil-kecil dan musim ini ini harus dipanen ini kalau enggak dipanen ya rugi kita sangat-sangat-sangat berbeda sekali ya berbeda jauh dengan porang pada musim tahun lalu ya kalau tahun lalu mungkin di musim-musim yang porangnya seperti ini sudah sangat lepas sangat besar-besar gitu kan batangnya sekarang ini dua musim ini hampir sama dengan sembol saya tuh ini masih lumayan agak besar saya tunjukkan yang dua musim juga dua musim ini nah kayak seperti ini loh dan tidak ada tidak ada wahnya ini porang hitam jadi biasa tidak ada wahnya terus apa ya enggak ada perawatan yang ekstra juga Hai hanya sias dibiarkan tumbuh gitu saja biar Hai tumbuh-tumbuh sendiri besar-besar sendiri mau dikasih pupuk ya cari pupuk sulit kalaupun ada ya ini yang subsidi itu harganya melebihi yang tidak subsidi dan Hai heran saya ini nasib petani ini semakin kesini semakin kesini semakin tidak jelas Hai dan itu juga Hai kerobohan pring bambu kerobohan bambu juga tidak di biarkan di biarkan saja palingnya juga masih hidup Hai nah seperti ini Hai dan nggak ada hebatnya ini Hai orang ini sudah kehilangan pamor Hai apakah ini cuma milik saya semua petani rata-rata disini juga seperti ini jadi mereka tetap menanam tetapi untuk perawatannya tidak seperti pada yang tahun-tahun kemarin seti biarkan saja yang penting tumbuh besok panen gitu saja apakah ini bisa menjadi pura organik bisa jadi karena kita tidak lagi menggunakan pupuk kimia kalaupun menggunakan pupuk kimia kita mau menggunakan pupuk kimia kita kesulitan untuk carinya tidak ada barangnya ada barangnya tapi mahal luar biasa sekali sehingga kita tidak lagi dipupuk dengan pupuk-pupuk kimia seperti itu kalau yang ini masih satu musim musim ya wajar lah ini sisa ini kalau yang ini sisa sisa kemarin nah bagaimana untuk harganya harganya tidak bisa kita prediksi untuk hari ini berapa tapi terakhir kemarin di tempat kita harganya tiga ribuan 29 sampai tiga ribuan itu yang terakhir untuk harga orang di tempat apakah kita menyerah petani tidak ada kata menyerah yang ada kita selalu berjuang untuk bisa mandiri dan sejahtera seperti itu kalau yang usia muda mau jadi petani mikir-mikir lagi kalau dulu tidak mikir-mikir ketika harga purang melampung tinggi tidak mikir-mikir kalau sekarang mau jadi petani harus mikir-mikir lagi apakah saya mau jadi petani ataupun yang lainnya terima kasih kita berdoa bersama-sama semoga panen ini harga purang lalu melimpah dan bisa menjadah terakan masyarakat pada umumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ullahi Wabarakatuh Wabarakatuh